Pedagang pasar dramaga protes adanya pungutan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Rakyatmerdekanews.com, berita dari Kabupaten Bogor. Perwakilan pedagang pasar dramaga protes dan mendatangi kantor desa dramaga dengan adanya selebaran kertas surat pemberitahuan dengan nomor 002-X-2-2020 lapiran 1 berkas yang beredar ke pedagang dari badan usaha milik desa, BUMDES. Surat pemberitahuan itu berisi hal tentang meningkatkan biaya operasional untuk keamanan serta kenyamanan dari badan usaha milik desa BUMDES-Desa Dramaga serta menerapkan tarif baru kebersihan dan keamanan. Pemberitahuan ini yang tidak diterima oleh para pedagang karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu ke pedagang. Ini satu kotak Rp1.500, kalau tiga kotak Rp4.500 per kotaknya. Itu berupa keamanan, berupa kebersihan. Kalau dana desa tetap Rp1.000. Kalau kios, per kios Rp2.500. Kalau ini per kotak Rp1.500 keamanan. Kebersihan Rp1.500 keamanan, kebersihan. Kalau berupa kios Rp1.500 kebersihan, keamanan per kios Rp2.500. Dana buat desa Rp2.000, kalau Rp1.000, itu yang sudah deal tadi. Cuman yang kami sayangkan tadinya ini tidak ada selebaran terlebih dahulu. Makanya kami diam langsung. Kalau kami diam, besok ini sudah berlaku. Jadi seolah-olah kan pedagang ini tidak ada di atas. Kalau memang iya, kemarin kan harus panggil dulu rapat kita di atas. Itulah masalahnya. Berarti tuntutan bapak-bapak. Jadi sampai tadi ada yang bilang, ngomongnya, jangan kalah kita sama pedagang orang pendatang. Makanya saya mengajukan hak. Jemaah pedagang mengajukan hak. Benar nggak? Pedagang mengajukan hak. Minimal lah tangan dikasihkan opi, pedagang rapi itu udah beres. Kalau kami mau bayar-bayar, semua aja tukang dagang kambing congek. Bayar doang. Pak, apa nih tuntutan bapak tadi turun ke bawah untuk menyampaikan keaspirasinya? Ya, aspirasinya. Aspirasi kami pedagang, pembayaran kaji sesuai dengan keinginan pedagang. Jangan dengan secara seputus sepihak. Keputusan. Keputusan sepihak. Kaji tadi udah deal, yang kaki lima per lapaknya Rp1.500. Kalau dua, Rp3.000. Kalau yang satu, Rp2.000. Keamanan, satu lapak Rp1.500. Rp2.000. Dua kios, Rp3.000. Yang kaki lima, kalau kios per kios, keamanan Rp2.500. Kalau kaki sampah Rp2.500 per kios. Itu tuntutan pedagang tadi, semuanya udah andir. Udah clear. Udah clear. Semuanya pedagang udah bisa menerima. Kami sebagai pedagang, ingin tahu surpainya bener gak besok bisa naik ke mua pedagang yang di bawah? Berarti pedagang di bawah masih ada, Pak? Masih ada. Tuntutan bapak? Tuntutan bapak? Katanya hari besok udah bersih. Naik ke atas semuanya. Tuntutan bapak sendiri harus apa? Yang pedagang di bawah? Harus menaik? Yang ngampar? Naik ke atas semuanya. Naik ke atas semuanya. Pak, boleh tahu nama siapa, Pak? Pak Heri aja. Siapa? Ampun, dan semuanya, peraturan ini. Karena pasar ini pasar desa. Jadi berarti kumples itu di bawah naungan desa. Di sini tidak ada peraturan desa. Kardesnya gak ada. Tapi udah main sebelah-sebaran. Dan keduanya, kami oke-oke aja. Kalau memang peraturan ini harus dilaksanakan oleh pedagang-pedagang. Tapi hasil musawarah terlebih dahulu. Yang satu, tuntutan dari pedagang-pedagang. Bahwa yang di sini kan banyaklah korok kosong, Pak. Banyaklah korok kosong. Yang di bawah, pedagang yang di bawah, tolonglah di sini. Ya, Pak. Pak, ini boleh ditunjukkan gak, Pak? Oke. Ini berarti yang Bapak lihat sendiri, informasi kertas selebaran yang diberikan para pedagang, itu tidak memiliki badan hukum, ya, Pak? Memang benar. Tidak memiliki badan hukum. Di sini cuma ada nomor perihal BUMBES. Terus peraturan desanya gak ada. Ada, Pak. Desanya gak ada, Pak. Perkesnya, ya? Di sini gak ada. Seharusnya kan BUMBES itu kan di bawah naungan kepala desa. Jadi, harus ada peraturan desa perlebih dahulu, baru bikinlah selebaran. Nah, sebelum-sebelumnya informasi ini, seperti apa sih, Pak? Yang pernah Bapak dapat, apakah dikumpulkan dulu para pedagang? Kalau sekarang seperti apa, Pak? Memang biasanya dikumpulkan kemudian-kemudian musyawarah ini, gak mau-mau-mau, pas kumpul atau enggak pedagangnya biasanya musyawarah, tapi ini langsung aja dapat selebaran. Nama? Ya, tadi warga. Pedagang-pedagang di sini, terus kebawah. Boleh sebutkan nama siapa, Pak? Memang bukti alam. Pedagang di sini juga, Pak, ya? Iya. Pak, apa sih tuntutan tadi, Pak? Bisa diulangi kembali, Pak? Kalau memang mau dikeatasin semua yang dari bawah, dikatasin semua. Oh, pedagang banyak yang dibawa, ya, Pak, ya? Kalau memang mau dikatasin, biar dikasih rame. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, tidak akan memper, apa, menyelesaikan masalah. Jadi terkatung-katung. Kalau memang mau semua dikatasin semuanya. Pak, tadi tahu gak, Pak, ada selebaran tentang penghutan tambahan? Ya, kalau penghutan sih itu cuma tambahan seribu rupiah, ya. Tidak jadi masalah sih kalau itu, Pak. Ya. Yang penting kalau memang mau dirapikan, mau dirapikan, ya, dikatasin semua. Nah, itu tuntutan Bapak ya, sebagai pedagang di sini, ya? Yang ada di bawah. Soalnya, dari tuntutan semua rata-rata begitu, kepengennya. Kalau memang mau dikatasin semua, semua, lah. Gitu. Boleh, Pak. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau separuh ke atas, separuh masih di bawah, gak akan bisa selesai masalah. Gitu. Ya. Sebutkan nama. Nama saya, Pak. Pak Badung. Sampai jumpa.